Kalau teman-teman mau lebih cepat atau lebih banyak belajarnya, cobalah masuk ke komunitas. Coba cari komunitas di kotanya, mau cari di Facebook, mau cari di Telegram, cari di Google, coba cari. Kalau ada komunitasnya, gabung. Nggak usah ekspektasi apa-apa, nggak usah ekspektasi. Selamat datang kembali di ceritanya Developer Podcast bersama saya Riza. Dan di podcast ini, kita akan mendengarkan cerita dari developer, programmer, software engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai tarir sebagai developer. Dan kita juga akan mengorek-orek cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman ngoding pertama, pekerjaan pertama, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang saya sudah bersama Hilman Ramadan, salah satu developer yang saya idolakan juga karya-karyanya, salah satunya karena sekolah coding. Dan Mas Hilman ini, ceritanya waktu itu tahun lalu ya, kalau nggak salah, saya sempat ke Makassar, kita ketemu gitu kan. Dan sebenarnya itu udah pengen banget nginterview, cuman timingnya nggak pas gitu kan. Jadi akhirnya baru kesampean tahun ini, setelah pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Kita langsung ngusah apa aja, gimana Mas Hilman kabarnya? Baik-baik Mas Riza, Alhamdulillah. Senang juga setelah ketemu waktu itu, justru pas lagi pandemi, justru baru ada kesempatan buat ngobrol lagi langsung. Iya, dan di Makassar gimana keadaan pandemi ini? Di Makassar agak mencurigakan ya, karena kalau di angka secara angka, sekarang agak melambai, tapi sebelumnya sebenarnya tinggi. Cuman memang kalau kita lihat langsung, si tesnya sendiri yang masih kurang jumlahnya. Oh, jadi nggak banyak yang ditesting gitu ya. Tapi kalau misalnya di jalan-jalan atau di tempat rekreasi itu rame atau sepi? Ramai. Ramai ya? Iya, dan beberapa akhir minggu ini pun lebih ramai lagi karena banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang lagi di ini. Oh iya, gara-gara itu ya, politik ya. Betul, betul. Oke, oke, oke. Kita selesaikan saja pebicaraan tentang politik. Kita kembali ke... Lebih baik kita menang. Betul sekali. Oke, kita akan bicara-bicara santai tentang ceritanya Mas Hilman ini. Saya sangat tertarik sekali dengan latar belakangnya gitu ya. Gimana dulu waktu belajar programming atau belajar kenal komputer lah pertama kali? Kenal komputer sejauh ingatan saya sih, Om waktu itu suka main ada game namanya game komandos. Di Windows berapa waktu itu? Ngeliatin aja Omnya main. Saya nggak tahu dia jurusannya apa waktu itu, tapi sering sibuk di komputer. Tapi kita kalau dia lagi nggak sibuk, kita pakai buat kalau nggak main komandos, main Age of Empires. Itu zaman kapan tuh? SD, SMP? Kalau saya SD mungkin tahunnya antara 2002 sampai 2006. Kalau tahunnya. Oh, sempat nyobain komandos ya? Komandos itu bukannya game yang paling susah ya? Saya nggak tahu. Banyak ngeliatin orang, terus coba main-main. Jadi pintu gerbangnya game juga ya? Seperti kebanyakan developer pada umumnya. Kenal komputernya di situ. Terus kalau aplikasinya paling kayak nyobain Paint. Bermain di Paint. Terus berlanjut nih, dari main-main komputer, main game, Paint, dan lain-lain. Terus tertarik ke programmingnya kapan? Tertarik ke programming tuh masih bertahun-tahun. Tepatnya waktu itu sebelum mulai kuliah. Jadi ceritanya saya kuliahnya nggak di Indonesia, di Jerman. Salah satu syarat untuk kuliah di Jerman, kita harus ikut kelas persiapan mereka kurang lebih satu tahun. Nah, di kelas persiapan itulah saya ketemu dengan pelajaran informatika waktu itu subjeknya. Nah, di situ saya... Kok bisa kuliah di Jerman? Kalau simpelnya sih karena ayah saya yang rekomendasiin. Soalnya saya pribadi dari SMA juga nggak punya ketertarikan khusus kayak aduh mau kuliah apa ya? Atau mau kuliah di mana? Saya sama sekali ngeblank waktu itu. Sama sekali nggak ada kecintaan untuk mau kuliah waktu itu. Jadi ikut orang tua aja. Ikut orang tua? Direkomendasikan sama orang tua untuk kuliah? Betul. Jurusan apa waktu itu? Ambilnya media informatika, tapi selama persiapan dan sebelumnya waktu itu kepikirannya mau teknik mesin. Tapi dapetnya, alhamdulillahnya nggak keterima di teknik mesin. Yang keterima justru di informatika. Di informatika. Jadi pertama kali benar-benar ngeh programming dan lain-lain itu gara-gara ikut kelas persiapan ke kuliah itu. Betul. Kelas persiapan itu modelnya kayak kita belajar pelajaran SMA-SMA lagi. Di situ informatika ketemunya pas semester 2 juga udah di akhir-akhir kita belajar paskal waktu itu kalau nggak salah dari terminal command line semuanya kayak aduh kok keren banget ya bisa bikin program ini terus ada outputnya padahal nggak ada user interface-nya itu nggak ada tapi excited aja. Excited ya. Iya ya. Cuman dulu mana ada kita belajar kayak HTML kayak sekarang ya kelihatan UI-nya ya. Oke. Oke. Jadi justru udah pilih jurusan baru tahu programming itu apa ya. Jadi kayak terjebak juga dalam tanda kutip ya. Betul. Jadi kebayangnya nggak ada sama sekali kuliah itu. Cuman pas ketemu itu jujur ada ketertarikan tapi kayak ah udahlah teknik mesin aja aman. kan disini banyak kakak-kakak kelas yang teknik mesin kayaknya aman ntar kuliahnya bisa dibantuin. Nah takdirnya ternyata nggak lulus justru si teknik mesin. Justru nggak lulus dulu masuk ke informatika ya. Itu sekitar tahun berapa itu? Kuliah. 2011. 2011. Berarti abis itu berangkat ke Jerman gimana? Boleh diceritakan nggak? Boleh, boleh, boleh. Jadi setelah lulus SMA waktu itu kita ada kelas bahasa sedikit kelas persiapan itu tadi setelah di Jermannya. Jadi udah jadi ada aturan dari mereka kurang lebih mereka itu bersekolah 13 tahun kalau kita kan 12 tahun sebelum kuliah 6 tahun SD 6 tahun SMP SMA kalau mereka itu jadi butuh 1 tahun lagi. Betul, kita kayak ngelengkapin itu setahun sekalian latihan bahasa disitulah saya ketemunya. Setelah itu kita nggak ada ujian masuk kuliah tapi full yang dilihat itu nilai si studian kolek itu istilahnya kelas persiapannya. Jadi dinilihat hasil selama kelas persiapan dari situ kita bisa ngelamar-ngelamar ke kuliah. Nggak ada tes lagi masuk kuliahnya. Oke, jadi penilaian pada saat belajarnya, proses belajarnya itu ya. Terus begitu disana mungkin bisa diceritakan sedikit sekilas gimana pengalamannya kuliah di luar gitu. Iya, saya nggak bisa bandingin ya paling bisa bandingin itu dari cerita-cerita disana enaknya kalau masa kuliahnya dosennya benar-benar tepat waktu kalau misalnya berhalangan atau apa pasti kita udah dapet email sebelumnya terus secara sistem semuanya udah terintegrasi di platform belajarnya mereka di platformnya itu udah kayak kita bisa ngedownload modul-modul kita bisa registrasi ujian bisa ngeliat registrasi jadwal kuliah semuanya di satu platform itu semuanya. Oke, oke. Wah, jadi bener-bener apa ya sistemnya udah jalan gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, di Jerman berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun, ya. Terus sempat kerja juga disana atau gimana? Betul. Oh ya, jadi ceritanya gak setelah kuliah tapi kurang lebih semester semester 4 atau semester 5 saya kena DO waktu itu. Oh, oke. Setelah DO disitulah kayak saya ngerasa saya suka kok sama pelajaran programming nih dan saya ngerasa punya skill disitu di masa-masa DO itu saya coba gali lebih dalam lagi seputar apa yang saya tertarik kebetulan tertariknya website dan saya paksain juga untuk ngelamar ke beberapa perusahaan untuk nyoba kerja tapi statusnya waktu itu sebagai as a student. Oke. Boleh tahu gak alasan kenapa akhirnya jadi DO? Oh ya, sayangnya dropoutnya gak kayak di film-film biasanya orangnya terlalu pinter terus milih dropout sayangnya gak seperti itu saya kurang lebih seperti mahasiswa kebanyakan terlena dengan terlalu santai karena waktu itu seperti yang saya sebut tadi semuanya hampir ada di platformnya akhirnya saya mulai milih-milih aduh saya gak masuk kah yang ini saya belajar di rumah aja pelajaran yang ini saya mulai milih-milih jurusan kuliah imbas dari itu juga dan ternyata semasa di rumah ketika saya gak kuliah gak semudah itu ternyata lebih banyak nontonnya lebih banyak mainnya dan lain-lain nah akhirnya disana singkatnya DO itu ketika kita tiga kali gak lulus pelajaran yang sama ujiannya jadi saya udah ujian pelajaran itu tiga kali meskipun yang lain mau yang lain nilainya bagus mau yang lain top tapi kalau ada satu pelajaran aja gak lulus tiga kali udah kita di DO oke strik juga ya ternyata ya iya lumayan lumayan strik jadi apa berangan-angan kalau bisa belajar sendiri otodidak ternyata belum mampu mentarnya mungkin untuk belajar sendiri padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir pada saat kuliah itu justru salah satu salah satu apa ya salah satu faktor pendukung saat kuliah gitu ya misalnya ketemu offline gitu salah satunya adalah lingkungan kan lingkungan belajarnya ya yang bikin ini ya yang bikin kita semangat juga salah satunya ya disana juga terutama yang saya menarik disana kan agak bebas ya secara pakaian terserah lah orang mau gayanya seperti apa justru yang top-top kelas di bidang saya tuh yang kelihatannya tuh gak jelas banget lah sangat jauh dari tipikal di TV-TV atau dimana gitu ya misalnya berkacamata disana tuh kayak ya model yang kita anggap ah kayaknya males belajar justru sebaliknya gitu dia yang udah lebih berpengalaman dia udah lebih ini jadi gak belajar juga disitu kita gak bisa semudah itu judge orang betul-betul ya orang tuh punya skill yang gak gak bisa kita lihat dari sekedar fisiknya aja oke jadi mungkin bukan kayak yang gayanya geek gitu ya kayak film-film gitu ya betul betul oke siapa tau jangan-jangan dia malah hacker gitu ya jarang mandi oke nah pada saat kuliah itu berarti tadi kan sempat diceritakan bahasa pertamanya pascal terus sempat ketemu teknologi-teknologi apa lagi selama kuliah iya selama kuliah mulai dari semester 1 tuh java kebanyakan jadi belajar OOP disitu banyak terus bahasa yang lain-lainnya tuh kayak ruby terus semester atas baru dikenalin lagi sama dunia website jadi banyaknya tuh mainnya di java di awal-awal sampai semester berapa waktu itu semester 5 kayaknya semester 5 oke udah cukup banyak juga yang didapat ya berarti ya kurang lebih betul cuman itu tadi dari saya pribadi kayak milih-milih pengen kuliah yang ini yang ini gak mau dan ingat gak waktu itu sempat bikin projek atau aplikasi apa sih yang keren-keren waktu kuliah semasa kuliah saya belum banyak ini belum banyak eksperimen betul justru setelah itu baru mulailah iseng-iseng yang saya ingat tuh saya suka tim bola Juventus dari Itali saya bikin lah tempat untuk orang bisa nge-drag drop bikin formasi gitu terus orang bisa screenshot terus upload gitu ininya oke kalau gak salah teknologinya waktu itu apa ya snap-snap SVG atau apa gitu namanya oke oke menarik ya itu pada saat setelah kuliah setelah DU tadi ya tekanan ketika mau ngelamar mau nyari tempat kerja pengalaman tapi saya gak punya gak punya ijasa akhirnya saya kejarlah di punya portfolio yang bisa saya liatin skill saya oke It works bisa itu seperti itu disana iya iya bersyukurnya dapat jadi saya waktu itu setelah DU saya maksain lagi untuk daftar kuliah tapi emang udah gak niat cuma kayak biar bisa stay disana dulu ngambil pengalamannya fokusnya sebenarnya pengen fokus belajar di tempat kerjaannya boleh di-share gak sih pengalaman kerja jadi akhirnya kerja kan setelah DU itu ya dapat pekerjaan kerjanya apa boleh di-share boleh saya ngelamar banyak banget sampai saya ngelamar perusahaan disana kotanya di Berlin saya sampai ngelamar juga perusahaan di Jakarta di Makassar di kota saya sekarang juga pokoknya saya coba sebanyak-banyaknya mungkin 20-an atau 30-an waktu itu ada yang tembus 2-3 interview terakhir betul-betul terakhir banget akhirnya dapat kerjaannya waktu itu bikin website toko online-nya mereka menjadi responsif nah disitu responsif masih agak baru-baru jadi banyak website-website yang belum mobile friendly si website-nya sendiri website toko online jual ban sama pelek saya sama sekali gak ngerti dunia itu saya aduh saya harus belajar gak ya masalah ban-ban masalah pelek-pelek tapi ternyata tugasnya itu di wawancara pun waktu itu langsung dikasih assignment test coba kamu bisa gak kira-kira bikin website kita nih kalau di friendly desainnya seperti apa terus kalau kamu bikin HTML CSS-nya aja waktu itu seperti apa tampilannya itu kurang lebih setelah inverter view itu testnya setelah itu keterimalah dan tugasnya betul itu fokusnya bikin website-nya mereka jadi mobile friendly jadi apa yang dites sama pekerjaan sebenarnya itu hampir-hampir mirip gitu ya jadi kita bisa dapat ekspektasi juga nanti kerganya seperti apa kira-kira gitu ya oke nah selama jadi developer nih Hilman punya momen atau kontribusi yang membanggakan gak saya pribadi ngeliat dengan mungkin viewernya banyak yang belum tahu sekolah coding saya kenalin dikit dulu boleh saya bikin sekolah coding itu di masa transisi galau itu juga setelah saya drop out juga ceritanya kurang lebih teman-teman saya setelah saya DO masih suka mau belajar sama saya nah saya masih bisa handle ketika 2-3 orang cuman kebiasaan kita orang Indonesia mau belajar tuh pas deket-deket ujian akhirnya lama-lama numpuk lah orangnya saya gak bisa ngajarin semuanya langsung jadi saya coba aduh masa sih gak ada di Google saya cariin di Google yang bahasa Indonesia soalnya gak semua temen juga fasih bahasa Inggris disana kan kuliahnya kita bahasa Jerman jadi buat kalau belajar bahasa Inggris itu harus translate lagi harus translate ke Jerman lagi jadi saya nyariin resource bahasa Indonesia oh pada tahun itu ternyata masih kurang banget nah dari situlah saya kepikiran bikin si sekolah coding yaitu video tutorial yang waktu itu ditaruhnya di Youtube itu tahun berapa mulanya? kalau gak 2015 kayaknya 2015 2015 jadi video tuh ada cuman kayak gak terstruktur terus belum belum se-hype atau seniat yang kita lakukan sekarang lah betul ininya nah disitu saya ngeliat kesempatan saya coba seriusin ternyata pas saya udah bikin videonya saya justru malu ngasih tau ke temen saya saya kayak kayak malu aja gitu ada di Youtube terus ada suaranya waktu itu kan belum Youtuber tuh belum se- se-hype sekarang gitu ya se-familiar sekarang gitu Youtube tuh kayak wow ada di TV gitu ada di Youtube nah saya jadi videonya dalam tanda kutip saya sembunyiin saya gak share ke temen saya tapi justru komentarnya tuh oh ternyata ada mahasiswa di Medan ada mahasiswa di Ternati ada macam-macam lah tempatnya oh ternyata nih orang bener-bener butuh orang bener-bener pake akhirnya itulah yang diseriusin sampai sekarang balik ke pertanyaannya dibanding bangga saya lebih ke seneng saya seneng banget dengan bikin sekolah coding ini bener-bener banyak banget jalan yang kebuka buat saya termasuk kenal orang-orang di industri ini termasuk kenal Mas Riza dan masih banyak lagi yang saya yakin kalau saya gak bikin sekolah coding saya gak bisa dapetin itu dan pada akhirnya sekolah coding jadi jadi produk yang apa ya yang bener-bener Hilman bekerja full time di sekolah coding betul banyak yang kaget juga kalau saya tuh gak kerja di tempat lain saya kerjanya di sekolah coding jadi emang waktu pulang ke Indonesia itu kurang lebih sekolah codingnya udah jalan satu tahun tapi gak ada duitnya gak menghasilkan duit saya duitnya ya dari dari kerja itu tadi saya janjian lah sama orang tua saya saya bilang kalau saya pulang ke Indonesia soalnya kan ketahuan nih sama ibu saya ceritanya kalau saya udah kuliahnya udah gak bener nih udah oh tadinya dirahasiain gitu apa ya curhatnya pelan-pelan jadi curhatnya pelan-pelan biar gak kaget biar gak kaget pelan-pelan mereka ambil keputusan aduh jangan deh kalau mau kerja jangan orang tua gak mau gitu kalau kamu jadi berkarir dan tinggal disana maunya disini aja di Indonesia jadi waktu itu deal di land boleh saya pulang ke Indonesia tapi caranya saya gak mau langsung jangan paksain saya buat nyari-nyari kerjaan atau nyuruh saya kuliah lagi saya mau coba jadi kantoran gitu ya saya mau coba bikin nih sekolah coding saya puter otak gimana supaya bisa menghasilkan duit soalnya di tahun tersebut istilah premium tuh masih jarang banget produk-produk Indonesia saya taunya tuh dari Spotify waktu itu istilah premium oh kayaknya masuk akal nih subscriber gitu ya model subscribe yang berbayar dari situlah jadi saya pulang ke Indonesia kurang lebih 2-3 bulan ketemulah model yang saya mau yaitu yang model premium dan setelah itu sampai sekarang saya hidupnya atau dapet duitnya dari situ gak kerja di tempat lain Alhamdulillah nah ini yang yang apa yang saya salut banget gitu sama Hilman karena saya bercita-cita sekali punya produk seperti ini tapi syukur Alhamdulillah sampai sekarang belum tercapai tapi tercapai dalam bentuk lain gitu ini kan model-model apa ya kalau Mas Yohan bilang kan kayak India hacker gitu kan jadi kayak orang ya 1-2 orang mungkin segelintir orang sedikit gitu bukan dalam korporasi bukan dalam startup dibilang startup juga masih terlalu kecil gitu ya gak ada funding dan lain-lain tapi bisa bisa jadi lahan pekerjaan gitu itu luar biasa sih salut banget dan mungkin boleh di-share sedikit ya kalau subscriber itu kan kalau di luar itu bisa berjalan seperti yang banyak orang apa success story yang lain-lain gitu salah satu alasannya karena ada kayak recurring gitu ya ada misalnya mereka pakai kartu kredit terus di tiap bulan dipotong gitu kalau di sekolah coding sendiri gimana itu proses recurring memang itu tantangan jadi saya ngakalinnya saya bikin paketnya jadi ada paket sebulan paket 6 bulan sama paket setahun nah recurringnya ambilnya dari situ langsung dari setahun atau 6 bulannya memang agak tricky karena salah satu fitur agak spesifik ya kalau fitur di sekolah coding sendiri saya ngebolehin buat usernya download videonya karena memang salah satu masalahnya teman-teman tersebut kadang koneksinya gak bagus jadi biasanya lagi ke warnet atau numpang wifi-nya disitulah dimaksimalin download to the max ini nah biasanya kayak gitu jadi saya bolehin lah buat download nah itu emang ya itu apa ya mau gak mau kita menyesuaikan dengan kondisi itu meskipun mungkin dari secara bisnis aduh harusnya jangan kayak gitu tapi kita balik ke tujuan ah tujuan saya emang mau edukasi mau ini kalaupun berhasil bagus kalau enggak ya gak apa-apa at least I try tapi alhamdulillah berhasil gitu jadi ngakalin si subscribe-nya itu memang bukan bayar per bulan tapi ngasih paket 6 bulan ngasih paket 1 tahun jadi sistemnya tetap transfer bank transfer tapi per bulan mau 6 bulan mau berapa bulan gitu ya betul oh nice dan boleh di share mungkin angkanya sekarang yang premium berapa user sayangnya belum ada satupun orang yang tahu selain saya termasuk orang tua saya yang enggak tahu tapi angkanya apa ya bilangnya ya udah di atas UMR di atas yang saya mau dan cukup buat saya bertahan dan bikin karya-karya lainnya jadi sekarang sekolah coding itu masih Hilman sendiri atau ada bantuan dari teman-teman iya sekolah coding itu dasarnya saya sendiri yang develop mungkin pada saat di sana saya pernah punya teman untuk bantu ngebangun forumnya jadi ceritanya si temannya ini tiap saya ketemu eh keren nih sekolah coding yang lu bikin dia istilahnya muji-muji terus saya kepikiran wah kalau ada orang yang suka banget sama produk saya kenapa dia enggak jadi tim saya aja gitu nah dia waktu itu saya mau ngembangin si forumnya sekolah coding soalnya kan kita juga belum ada forum yang kayak stack overflow waktu itu dia dasarnya suka forum di kaskus nah jadi dari backgroundnya dia mainin forum di kaskus sama-samalah kita develop si forumnya sekolah coding ini yang sampai sekarang juga masih jalan nah cuman pada saat saya pulang kembali dia mau lanjutin sekolahnya dan mau fokus berkarir pisah nah akhirnya kita berpisah sampai sekarang sendiri saya jadinya sendiri nah cuman yang banyak orang-orang miss itu terutama teman-teman mahasiswa atau apa yang wah kok bisa ya bikin sendiri padahal ini ya banyak kuncinya itu ya kita perbanyak otomatisasinya jadi saya sebanyak mungkin bikin semuanya jadi otomatis menarik juga mungkin si konten-konten yang saya bikin itu ya bikinnya kita cuma bikin satu kali tapi bisa dijual dalam tanda kutip bisa dijualnya berkali-kali nah itu kan juga secara waktu kita jadinya apa ya mungkin istilah programmingnya asinkronus kita bikinnya saat ini terus ya hasilnya nanti kita dapet jadi kalau secara human time waktu manusia masuk bisa masuk akal ya karena bantuan teknologi ini karena saya bikin perbanyak mungkin jadi otomatis saya bikin perbanyak mungkin yang saya pun trial and error hal-hal yang gak penting saya berusaha saya eliminasi saya keluarin dari fitur-fiturnya sekolah coding kayak gitu jadi eliminasi yang gak penting-penting terus bikin otomatis yang udah berjalan kalau sekarang kalau sekarang kegiatannya apa apa masih fokus di sekolah coding bikin-bikin konten masih ya terus apalagi mungkin boleh di-share ke teman kalau secara umum sih waktunya emang banyak banget saya buat belajar belajar hal-hal umum gitu terutama saya tertarik emang ke psikologi saya tertarik ke cara-cara belajar saya tertariknya ke situ jadi waktunya kebanyakan emang baca-baca buku atau baca-baca esai-esai di internet biasanya esai atau artikel tulisan blog orang gitu kalau porsi untuk sekolah coding sendiri sebenarnya gak terlalu banyak mungkin cuma kayak dua hari atau tiga hari itu juga gak full dalam seminggu porsinya jadi paling banyak emang belajar terus diolah ke tulisan tulisan itu bisa jadi tulisan blog atau jadi podcast dari tulisan itu dan sisa waktunya eksperimen main-mainin termasuk yang paling baru kemarin itu bikin namanya pulau dev nah itu hasil dari pengangguran waktu pengangguran juga mungkin boleh di-share itu pulau dev itu tujuan dibikinnya apa dan pengennya nanti berkembang jadi saya ngeliat salah satu alasannya itu saya itu sendiri di sekolah coding saya pengen banget belajar untuk punya tim saya pengen belajar gimana kerja dengan tim terutama pengalaman saya kerja di dunia nyata itu kurang lebih waktu itu cuma satu tahun setelah itu saya full time sekolah coding jadi saya ngerasa udah cukup jauh juga gap saya dengan ini saya pengen belajar dari orang-orang lain dari situlah saya ngejaprih beberapa orang termasuk salah satunya ada Mas Yohan yang tadi disebut beliau waktu itu juga timingnya vakum dari Google saya ajak saya ceritain waktu itu beda banget sebenarnya sama produk Pulau Dev sekarang saya waktu itu mikirnya gimana kalau saya bikin si forumnya sekolah coding ini jadi lebih publik jadi lebih banyak akses soalnya saya yakin sekarang orang banyak hold back untuk kontribusi itu kalau menguntungkan satu pihak pada kasus ini orang pasti mau gak mau nguntungin sekolah coding entah secara SEO secara apa jadi oh gimana kalau saya bikin si konten-kontennya ini jadi lebih publik gitu jadi produk tersendiri nah saya ajaklah beberapa orang Mas Yohan terus ada senior saya di Jerman ada teman saya di sini juga ada beberapa saya ajak ketemulah empat atau lima orang kita diskusiin dan kita debatin di grup apakah ini hal yang tepat untuk yang kita tawarin sekarang nah singkat ceritanya dari hasil debat itu yang keluar ternyata oh kayaknya kalau kita bikin another tempat untuk mempublish sesuatu seperti medium lagi seperti forum lagi itu akan membingungkan untuk sebagian orang dan entry pointnya agak susah gimana kalau kita lebih mengambil konten-konten yang sudah ada tujuannya memperkenalkan si konten-konten kreator ini terutama yang kita lihat tujuan saya bikin forum sendiri kan itu memangkas orang yang bertanya hal yang sama berulang-ulang itu tujuan adanya sesuatu yang terdokumentasi nah saya melihat sekarang makin banyak grup makin banyak tempat chat yang saya pribadi melihatnya aduh kok yang ditanyain ini lagi gitu padahal dia bisa google dia bisa ini nah jadi kita pengen punya satu tempat apapun judulnya dia dokumentasi dia tempat kumpulan sesuatu tapi yang orang bisa dengan mudah mencari dan bisa dengan mudah memberi referensi ke orang lain jadi kebayangnya nih si penggunanya nih selain orang-orang yang mandiri penggunanya nih kayak admin-admin telegram gitu yang oh dia nyari ini saya tinggal search ini saya tinggal ngasih linknya ke sini dan kita gak ngebatesin kontennya tuh dari kita tapi kita buka seluas-luasnya konten ini orang yang sudah buat masing-masing termasuk podcastnya mas Riza termasuk blognya mas Irvan misalnya dan banyak lah blogger-blogger yang belum banyak dikenal orang tapi kalau ada satu wadah yang kita bisa sama-sama ngeliat sama-sama bisa ngeliat kumpulannya kita bisa kategorikan dengan baik kita harapnya bisa membantu soalnya sekarang statusnya masih sangat early kita gak tahu apakah ini berhasil atau enggak tapi selama ini prinsip saya seperti itu saya bikin-bikin eksperimen kalau bagus lanjut kalau enggak ya jangan dipaksain nah ini menarik nih Papa Hilmani udah nge-share sedikit gimana proses apa ya proses bikin produk lah kira-kira kayak gitu kan dari mulai sekolah coding coba-coba terus ternyata berhasil terus sempat apa sempat bikin ini space juga kan waktu itu ya habis itu mau ditutup gitu kan belum tutup ya November ya belum satu minggu belum satu minggu ini saya ngumumin itu terus betul terus sekarang bikin pulau dev juga gitu kan sebenarnya ini harus digarisbawahi sama teman-teman sih katakanlah teman-teman yang belajar programming gitu ya belajar programming kayak hanya sekedar mengkonsumsi video atau artikel gitu ya tapi enggak bikin apa-apa mungkin idenya sebenarnya kan enggak juga bukan hal yang baru kan kayak pulau dev itu udah banyak juga maksudnya udah tersedia lah di luar gitu kan tapi gimana gimana caranya kita implementasikan ilmu yang kita punya ke sebuah produk ya dari awal sampai deploy sampai akhir sampai bahkan sampai marketing dan lain-lainnya gitu kan itu belajar apa banyak yang bisa kita pelajari juga dari sana gitu ya luar biasa betul termasuk saya yakin sekedar bikin podcast mungkin kelihatannya simpel gitu tapi saya yakin Mas Riza belajar banyak banget dari bikin podcast dan masalahnya pasti banyak banget dari bikin podcast masalah utamanya yang pasti konsistensi kan termasuk juga kita modding kita bikin artikel kita bikin konten dan lain-lain semuanya harusnya konsisten betul itu yang harus dijaga betul oke wah seru sekali ya terus apa sih yang yang Hillman ingin capai gitu kenapa bikin produk produk-produk terus gitu maksudnya kenapa eksperimen terus gitu bikin sesuatu yang baru yang mungkin yang tadinya udah nih sekolah koding udah kelihatan bentuknya lah gitu kan udah ada monetisasinya juga terus mau bikin hal yang baru lagi selain tadi ya yang ingin coba kerjasama dan lain-lain apa sih yang ingin dicapai gitu saya ngeliat apa ya kesempatan kita di hidup kita gak tau kita kapan kita meninggal terus secara meskipun kita hidup pun belum tentu ada kesempatan besok tuh kesempatan secara finansial ada kesempatan secara waktu atau tenaga itu semua kesempatan yang kita gak ngeliat gitu kita taunya oh bisa ngoding gak sih yaudah ngoding aja gitu padahal banyak banget variable waktu variable finansial kalau ini udah ke impact kita pun waktu untuk bikin sesuatunya jadi kurang jadi sekarang saya ngeliat justru bukan karena saya udah ada jadi saya santai tapi justru karena saya ada oh berarti waktunya sekarang saya bikin atau saya create sesuatu sebanyak-banyaknya gitu nah cuman saya udah mulai shift pikiran saya kalau dulu saya mau bikin sesuatu sebanyak-banyaknya saya mau saya mau tahan ego saya saya mau berusaha coba bikin sesuatu yang benar-benar berguna benar-benar bermanfaat nah termasuk tadi prosesnya kalau saya maksain ego saya harusnya yang dibikin tuh another forum seperti sekolah koding gitu tapi saya berusaha belajar dari yang lebih senior dari saya saya dengerin pendapatnya oh kayaknya saat ini ini belum tepat deh coba kita mulai dari hal yang lain dulu jadi bukan cuma bikin karya yang secara kuantitas ada-ada tapi benar-benar bisa dimanfaatin apa ya beda dengan prinsipnya mungkin saya mau bedain ketika teman-teman belum bikin sesuatu nah itu dibedain kalau belum bikin sesuatu jangan terlalu pusing mikirin aduh gak usah deh ini gak guna ini gak bermanfaat justru menurut saya kalau teman-teman sama sekali istilahnya sekarang masih nol coba bikin aja apa yang kamu bisa bikin apa yang kamu kepikiran dari situ nanti tujuannya tuh goalnya bukan produknya itu tapi goalnya tuh belajar pada saat kamu membuat produknya itu ya itu yang apa penting ya gimana sih proses berpikir dari Hilman sendiri ketika ya ketika kepikiran oh mau bikin video nih buat apa buat teman-teman supaya gak perlu ngajar lagi gitu kan pada saat sekolah kodi kan awalnya terus kemudian pulau dev ini kepikiran tapi yang apa yang menarik adalah ketika udah kepikiran gak langsung dibikin tapi diskusiin dulu itu boleh di share gak apa cara berpikirnya mikirin gimana sih cara kepikiran ide baru dan mau dieksekusi itu gimana sih hasilnya itu mungkin apa ya kita bilangnya frameworknya framework berpikirnya itu juga hasil dari saya banyak belajar atau banyak baca-baca buku saya suka banget baca buku atau melihat video-video di youtube yang ngebahasnya itu sesuatu yang masih jarang banget dibahas di Indonesia apapun itu bukan masalah coding aja banyak banget menurut saya hal-hal yang belum dibahas luas di Indonesia termasuk lah dari situ saya bikin nulis di blog saya bikin podcast karena saya pengen re-share apa yang saya pelajarin dari situ jadi emang saya bisa bikin frameworknya itu setelah saya juga belajar dari macem-macem saya gabungin jadilah si hal ini untuk spesifik masalah membuat produk sendiri mungkin elemen-elemen yang masuk di situ salah satunya kita bisa sibuk sesibuk-sibuknya tapi kita ngelakuin hal yang salah nah itu saya takut banget nah karena itu saya coba hati-hati yang tadi saya bilang kalau saya sebelumnya ada kepikiran bikin ada kepikiran bikin saya sekarang coba benar-benar didebatin paling gak ke diri sendiri metodenya bisa ditulis di kertas atau kalau mau mengandalin pikiran aja juga boleh jadi saya tulis di kertas biasanya kenapa sih saya gak perlu bikin ini biasanya no-nya dulu kenapa gak perlu bikin oh ini udah ada yang bikin yang lain oh ini kayaknya gak efektif saat ini atau apalah alasan-alasannya nanti dari situ kalau emang ada satu alasan yang benar-benar kayaknya udah harus bikin deh nih kayaknya udah harus ini deh nah akhirnya dari situ bikin hal yang sama saya pakai bukan cuma buat bikin produk tapi buat mempertahankan produk juga jadi kita gak bisa maksain kayak ini space kemarin itu yang tadi disinggung saya juga mikirin oh secara waktu apakah ini worth it saya pakai waktu saya disini dan apakah ada gak sih alternatif dari ini space sekarang yang saya bisa kenalin ke orang lain dimana tujuan utama saya waktu itu bikin ini space saya mau bantu UKM terus saya ngeliat secara porsi waktu saya belum banyak mendalami dunia UKM UKM ini jadi saya ngerasa saya dalam tanda kutip saya gak bertanggung jawab saya nawarin produk padahal saya gak serius belajar menyelesaikan masalahnya mereka nah makanya bentuk tanggung jawab saya waktu itu udah saya stopin dulu tapi saya kasih alternatif coba deh pakai ini coba deh pakai alternatif yang lain atau mungkin memang saya lebih tertariknya ke dunia edukasinya itu sendiri jadi itu sih lebih banyak berpikir lebih banyak tanya ke diri sendiri apakah benar-benar worth it buat dibikin jadi nanti kalau emang ada alasan yang oh kayaknya layak coba aja coba dibikin meskipun belum kebayang gitu apakah nanti benar-benar bagus atau jadinya berhasil apa enggak jadi lebih ke apa ya kalau proses berpikirnya lebih banyak ke diri sendiri karena karena kebetulan ide produknya yang Hilman pikirkan itu adalah yang menyelesaikan masalah sendiri jadi user pertama kita adalah diri kita sendiri nah itu salah satu struggle dengan si Inispace itu saya enggak merasakan dunia OKM ini saya sulit untuk ngembangin ini jadi kalau buat teman-teman yang mikirin produk terlalu wah usernya harus gini harus gitu start dari diri kita sendiri dan itu keuntungannya adalah kita tahu dimana kebutuhannya dimana yang tidak dibutuhkan karena usernya adalah kita yang menggunakan nanti bakal kita tips yang menarik nah sekarang kalau kita kembali ke teknologi Hilman sekarang lagi suka nge-break apa nih saya sempat ngeliat-ngeliat Svelte waktu itu waktu itu masa Riza lagi rajin nge-share nah ini mungkin sedikit jarang dilakuin tapi saya saranin buat ke teman-teman kalau misalnya ada teknologi baru waktu itu yang saya lakuin saya coba cari foundernya siapa backgroundnya dia apa terus apa sih filosofi dia bikin ini soalnya kalau kita sekedar mau ngikutin sesuatu itu gak ada habis-habisnya jadi dan menurut saya yang dipelajarin pun dikit kalau kita cuma belajar dari sisi teknikal jauh lebih banyak kita bisa belajar kalau kita belajar filosofi dasar atau fondasi dasar si orangnya bikin teknologi tersebut apa ya saya gak banyak ngoprek-ngoprek dari sisi teknologi tapi lebih suka itu tadi lebih suka mikir apa yang bisa saya bikin nanti pas mau bikinnya itu baru mikirin teknologinya apa oke nah tapi untuk kontennya si sekolah coding sendiri itu gimana hasil dari belajar eksplorasi sendiri atau ada permintaan dari apa dari anggota atau gimana kalau di sekolah kalau di sekolah coding sendiri jadi cara belajar saya itu saya kayak mengisolasiin waktu saya jadi misalnya sebulan ini atau bisa sebulan bisa dua bulan misalnya full untuk belajar hal tersebut terus saya coba bikin sesuatu dari satu materi ini dari situlah saya pecah ke beberapa konten keuntungan dari sisi saya saya pusingnya pada saat waktu itu aja saya pusingnya waktu itu terus setelah saya rilis konten kalau teman-teman nanya saya sekarang mas pelajaran yang ini gimana sih saya juga udah lupa saya juga udah gak tau teknis detail codingnya teknis ini saya juga gak tau tapi pada saat itu ya saya tau saya bisa nge-share nah jadi itu yang orang biasanya kaget tuh kok bisa sih pelajarannya banyak banget sendiri saya pun belajarnya gak bersamaan langsung semuanya tapi saya biasanya saya fokus belajar dalam kurun waktu tertentu satu subjek tertentu dari situ saya pecah ke beberapa video ke beberapa playlist nah nanti kalau dari sisi bisnis baru kita bisa ngatur waktunya oh jangan rilis langsung sekalian rilisnya misalnya pelan-pelan per minggu per minggu atau per bulan jadi kelihatannya kontennya terupdate kelihatannya bervariasi kontennya padahal kalau secara sisi manusianya saya sendiri pun terkekang gitu belajarnya di waktu tertentu dan ngajarnya di waktu tertentu aja kalau gaya kayak gitu gak ada masalah dengan teknologi yang updatenya mungkin setiap berapa bulan sekali gitu ada masalah gak dengan itu itu jelas masalah kalau dari sisi bisnisnya pasti kita losing customer yang kayak enggak deh misalnya Laravel gak mau deh kalau gak ada Laravel 8-nya misalnya yang paling baru nah tapi kalau dari sisi saya dari sisi pengajar pun saya pelan-pelan mau shift oh harusnya saya nih ngajarnya ke first principle-nya atau ngajar yang dasar-dasarnya jadi pada saat kita ngajar pun dari sisi pengajar saya berusaha bukan sekedar teknikal codingnya tapi ngajarin kenapa sih pakai ini kenapa sih nulis ini termasuk saya ngajarin yang paling penting itu ngeliat dokumentasi itu yang kita males banget luar biasa ngeliat dokumentasi maunya maunya langsung tutorial terupdate gitu padahal ada dokumentasi jadi dari sisi saya pun berusaha bertanggung jawab dari pengajarnya itu ngasih yang lebih ke akar-akarnya atau lebih ke dasar-dasarnya masalah teknikalnya jadi kayak secondary oke jadi lebih ke apa ya ke gimana cara mempelajari satu framework itu tanpa tergantung kepada versinya iya betul termasuk lah misalnya mental dalam belajar mental dalam belajar sesuatu yang baru tapi ya itu tadi kita gak bisa pungkiri dari sisi bisnis ya kita ada kebutuhan itu buat ngajar konten terbaru sekali-sekali masih nge-share kayak gitu masih di update kalau hobi di luar programming di luar bikin produk ada gak sih banyak sih kalau olahraga saya hobi olahraga sebenarnya suka futsal suka bulu-bulu tangkis bola jadi termasuk nonton bolanya juga suka cuma emang semenjak pandemi udah jarang banget olahraga jarang luar biasa hobi yang lainnya mungkin baca buku sih yang bener-bener bener-bener waktunya banyak banget tuh baca buku meskipun bukan buku ya baca artikel atau apa gitu mumpung nih mumpung ngomongin buku ada rekomendasi buku gak buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast oh iya banyak banget sebenarnya rekomendasi buku tapi yang kepikiran dari pembahasan kita tadi itu ada Deepworth itu karyanya Cole Newport dia seorang profesor di Amerika jadi dia itu ngasih sebuah obat atau apa ya sebuah solusi di tengah masa-masa sosial media di tengah teknologi yang terus berkembang ada satu yang kita kehilangan yaitu fokus dalam bekerja nah disitu banyak banget hal-hal yang saya hasilkan sekarang tuh dari situ dari saya bisa berusaha mengisolisikan diri untuk belajar hal-hal tertentu terus dituangin jadi karya nah itu kita anggap sepele banget gitu fokus kerja tuh kayak sepele banget tapi sebenarnya kalau teman-teman bisa benar-benar fokus mau belajar mau kerja saya yakin hasilnya tuh bisa jauh lebih dari orang lain ya salah satu problem utama di dunia internet sekarang ya distraction ya betul betul apalagi kerja dari rumah ya kalau Hilman mau kerja di rumah terus ya sempat 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 bereksperimen ini tahun lalu saya nyewa kantor bukan nyewa kantor sih kayak nyewa ruangan gitu parking space kayaknya nyewa ruangan terus saya coba disitu selama setahun nah cuma dalam timeline setahun ini saya menikah di bulan keberapa nah ternyata dunia menikah tuh sesuatu yang jauh berbeda lagi oke ada banyak faktor lagi lah yang bikin kita betah di rumah ya kalau udah biasa kerja di rumah sih enak ya ya betul emang gak terlalu gak terlalu kaget itu problemnya problemnya di masa pandemi salah satunya itu karena kerja di rumah di rumah itu distractionnya juga gak main-main ya betul ya mungkin yang ideal kita harus punya ruangan sendiri yang terisolasi supaya bisa di portnya bener ngasihin juga ke keluarganya atau ke siapapun kita tinggal bareng disitu harus ngasih tau kalau kita tuh bukan lagi liburan kita tuh lagi kerja atau lagi belajar kelihatannya kan di rumah soalnya kurang jelas betul terus buku lain mungkin yang impactnya luar biasa buat saya itu The 4 Hour Workweek karyanya Tim Ferris disitu ngajarin kita gimana berusaha untuk hidup kita ini betul-betul kita definisiin sejak awal kita mau hidupnya tuh seperti apa sih jangan sampai kita kerjanya luar biasa sibuknya padahal gak sesuai dengan apa yang kita mau disitu saya belajar banyak banget juga salah satu buku bestseller juga itu ya betul nah ada tips gak buat teman-teman yang sedang mendengarkan terus pengen jadi developer yang lebih baik kalau saya sih tadi termasuk banyak-banyak bikin sesuatu karena lewat bikin sesuatu itu justru kita banyak belajar kalau kita cuma ngikutin tutorial kemungkinan besar programnya berhasil karena kita ngikutin apa yang orang lain udah tulis jadi apalagi cuma copy paste gitu dari artikel orang ya kemungkinan juga akan berhasil tapi kalau kecuali kalau versinya udah beda error disitu itu justru bagus disitu kita bisa belajar jadi bener-bener niatin buat bikin sesuatu gak usah pusing dulu apakah akan dapat 1 juta user gak usah pikirin dulu coba coba bikin sesuatu dulu at least yang Mas Riza bilang coba apa sih masalah yang kamu alami sekarang coba bikin aplikasinya atau bikin sesuatu dari situ jadi dari situ justru kita banyak belajar terus tips lainnya meskipun buat teman-teman yang suka belajar sendiri biasanya bilang oh iya saya belajarnya otodidak gitu tapi aslinya saya Mas Riza dan siapapun gak ada yang belajarnya sendiri kita pasti punya komunitas kita at least kalau gak aktif di komunitas pasti kita belajar dari orang lain lewat resource-resource yang ada di internet jadi walaupun kita bilang belajar sendiri itu sebenarnya kita gak benar-benar sendiri mungkin website aja saya ngarahinnya hilman.space disitu juga ada link-link apa link-link twitter instagram ada email juga disitu ada email juga yang bisa langsung di kontak ya oke kalau gitu terima kasih banyak Hilman atas waktunya atas ceritanya sukses terus buat karir dan kehidupannya kita ketemu lagi lain waktu sampai jumpa siap saya juga terima kasih banyak kesempatannya buat Mas Riza semoga jadi jalan juga buat kenal banyak orang-orang lain disini amin insya Allah insya Allah itu dia episode ceritanya developer podcast kali ini nantikan episode-episode ceritanya developer podcast selanjutnya kritik saran atau sekedar high silahkan email ke rizafahmi at gmail.com atau mention rizafahmi 22 di twitter sertakan juga hashtag ceritanya developer dan buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Spotify search aja ceritanya developer terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan seperti Pocket Cash Anchor FM Google Podcast dan masih banyak yang lainnya jangan lupa tinggalkan juga komentar atau review di sana selain support dalam bentuk rating saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain teman-teman bisa mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini teman-teman bisa donasi lewat Goupay atau OVO via karyakarsa.com slash rizafahmi sekali lagi karyakarsa.com slash rizafahmi sampai bertemu di episode berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton!